Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang MotoGP, ajang balap motor paling bergensi di dunia yang selalu menarik perhatian para pencinta motor balap. Siapa yang tidak kenal dengan pembalap MotoGP yang terkenal dengan skill dan kecepatan yang luar biasa? Yuk simak informasi lengkapnya di video ini. Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini ya, supaya bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Sungguh dramatis sekali race MotoGP Perancis kali ini yang diadakan di sirkuit lemang. Hasil balapan kali ini dimenangkan oleh Marco Bezzecki, di belakangnya Jorge Martin dan Johan Jarko. Battle epic terjadi di putaran menyisakan dua lap terakhir, di mana Mark Marquez kembali crash. Duel sengit Jorge Martin dan Mark Marquez di lap-lap terakhir, yang membuat Mark Marquez melajukan kuda besinya dengan overlink. Di samping itu, crash juga terjadi antara Francisco Bagnaia dengan Mark Fez Vinales, di mana Vinales berusaha menyalip Bagnaia di tikungan ke kiri dan bersenggolan, mengakibatkan motor Vinales goyang dan menyerempet Bagnaia dan terjadilah crash. Di mana posisi Vinales yang tidak bisa mengendalikan kuda besinya itu juga crash di depan Bagnaia. Suasana panas pun terjadi setelah keduanya crash. Adu mulut antara Bagnaia dengan Vinales pun terjadi dan dibisahkan oleh Marshall. Tak lama berselang, suasana mencekam terjadi. Insiden yang menakutkan antara Luca Marini dan Alec Marquez, di mana diketahui Luca Marini melakukan light side dengan sikunya dan mengakibatkan laju motornya melambat, dan tiba-tiba Alec Marquez datang dari belakang dan menyeruduknya. Dari crash tersebut, untung kedua rider tidak ditabrak oleh rider lain. Jika terjadi hal tersebut, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Dalam race MotoGP Perancis kali ini, yang benar-benar merasa menyesal adalah Mark Marquez, di mana kurang dua lap terakhir malah crash akibat overlimit laju kuda besinya itu, yang dirugikan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga tim dan juga para fans.